Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar Seminar Nasional Pembaruan dan Tata Kelola Agraria Perspektif Islam dan Keindonesiaan yang bertempat di Ampitarium Kampus Utama Universitas Ahmad Dahlan. Bertempat di Ampitarium Universitas Ahmad Dahlan, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Seminar Nasional Pembaruan dan Tata Kelola Agraria Perspektif Islam dan Keindonesiaan. Seminar yang diselenggarakan kali ini ialah serangkaian untuk menyusun fikih agraria sekaligus sebagai langkah mengumpulkan bahan atau naskah akademik untuk menyusun fikih agraria oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai bidang atau instrumen dalam organisasi Muhammadiyah yang bertugas melakukan pengkajian keagamaan sehingga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki tuntutan untuk menyusun segala macam persoalan keagamaan yang dialami oleh masyarakat atau umat dari berbagai aspek kehidupan. Di antara produk hukum atau putusan oleh Majelis Tarjih adalah fikih kebencanaan, fikih korupsi, fikih pengelolaan, fikih air, fikih informasi, dan fikih anak. Sementara dalam munas yang akan datang, Majelis Tarjih akan menyusun fikih agraria dan fikih dipabel. Dalam laporan SPT tahunan saya. Ini adalah juga dalam rangka munas Tarjih kedua untuk periode ini yang insya Allah akan dilaksanakan tahun depan bulan April di Gersik, Jawa Timur insya Allah. Majelis Tarjih adalah sebuah badan di dalam ramadiyah yang tugasnya melakukan pengkajian keagamaan khususnya agama Islam. Jadi Majelis ini bertanggung jawab untuk menyusun berbagai macam tuntunan keagamaan di berbagai aspek. Kehidupan dan dalam perjalanan Majelis Tarjih, Majelis Tarjih sudah menyusun sejumlah fikih tadi yang sudah disebut oleh Pak Pektor. Ada fikih tata kelola dan fikih anti korupsi. Ada fikih kebencanaan yang kita terbitkan dalam dua bahasa Indonesia dan Inggris. Ada fikih air yang juga kita terbitkan dalam dua bahasa. Tadi juga ada fikih informasi dan ada juga fikih anak. Kemudian dalam nas yang akan datang tahun 2020 bulan April, kita akan menyusun antara lain fikih agraria. Meskipun kita juga harus menyadari bahwa fikih di Muhammadiyah bukan hanya mengurusi persoalan hal dan haram. Dalam Muhammadiyah, nilai fikih ada tiga tingkatan. Fikih yang membahas tentang Al-Qiyamul Asasiyah, nilai-nilai dasar fikih, di dalamnya terdapat teologis, etis, dan yuridis. Al-Mariana Asusabtono memberitakan dari Yogyakarta. terutama banyak.